Bubur samin dengan isian daging berpadu rempah tentu nikmat disantap saat berbuka puasa. Nah di Masjid Darussalam Kota Solo, bubur ini dibagikan kepada warga setiap hari selama bulan puasa. Pengen mencobanya? Yuk kita lihat liputannya. Selepas alat azar, antrean langsung mengular di Masjid Darussalam, Solo, Jawa Tengah. Para warga tengah menunggu giliran mengambil bubur samin khas manjar. Bagi-bagi bubur ini memang menjadi tradisi rutin selama Ramadan. Setiap harinya, para pengurus masjid siapkan 1.100 porsi untuk warga yang ingin menyatap bubur sebagai hidangan berbuka puasa. Kayak rempah yang berpadu dengan daging dan sayuran. Pembuatan bubur dilakukan sejak siang. Pengurus masjid bisa mengolah hingga 50 kg beras setiap harinya untuk membuat lebih dari 1.000 porsi bubur. Seluruh bahan-bahan produksi bubur diperoleh dari sumbangan umat muslim yang ingin berbagi. Masjid pertama kali adalah 15 kg beras. Akhirnya sampai sekarang, Alhamdulillah menjadi 50 kg per hari menjadi 1.100 porsi. Yang 200 untuk masjid, yang 1.900 dibagikan bagi yang berminat berbuka puasa. Menurut pengurus Masjid Darussalam, tradisi bagi-bagi bubur samin sudah berjalan sejak tahun 1920-an. Berbuka puasa bersama sambil menikmati kebersamaan. Angga Eka melaporkan untuk NET.